hai 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 teman-teman kembali lagi ke channel YouTube aku summer scene hari ini aku akan bikin satu menu makanan khas Indonesia soalnya disini susah yang mau dapat makanan Indonesia jadi harus terus masak sendiri aku mau bikin rawon nah bahannya aku ada jipang atau labu siam sudah kepotong dadu terus ini proteina atau proteina pati proteina ya yang gede yang gepeng terus aku potong terus aku goreng sebentar lalu aku cuci lagi untuk buang minyaknya tujuan digoreng itu supaya wangi dan hilang bau langunya terus ini ada daging kambing vegetarian atau vegan muton ya atau suyang bro lalu ada ini daun-daunnya daun jeruk daun salam terus serai digeprek sama lengkuas ya lengkuas juga digeprek lalu ini bumbu halusnya sudah aku blender nah isi di dalamnya ada apa aja kalian bisa lihat sendiri sudah aku tulis lengkap jadi di dalamnya ada kemiri kencur ada kunyit dan temen-temen temennya Oke sekarang kita lanjut masaknya ya kita tumis bumbunya sampai wangi ini tadi aku kebanyakan air jadi aku harus tumis sampai agak kering ya biar wangi kebetulan blender aku blendernya yang harus taruh air agak banyak jadi agak basah jadi aku harus tumis agak kering ini sudah mulai mengering dan masukkan daun-daunnya dan serai dalam kuas ya kita memasak sampai wangi nah setelah wangi kita masukkan labu jipangnya atau labu siang supaya lebih cepat mateng ya karena labu jipang atau labu siangnya agak lamina matanya biasanya kalau aku masak aku suka ditumisin dulu jadi nanti baru dimasukin ke air udah lebih cepat mateng udah lebih cepat mateng kemudian beri sedikit air sedikit aja ya nanti akan aku pindah ke panci supaya lebih cepet jadi pancinya kita panasin air dulu sebagian jadi disini kita masak sampai supaya jipangnya lebih cepat mateng aja baru nanti kita satukan di panci setelah mendidih kita pindahkan ke panci yang agak-agak besar yang bisa menampung lebih banyak kuah ya lalu kita masukkan kita masukkan protein lainnya dan ke apa kaki jamur atau daging gambing vegetarian atau vegan matennya ya atau suyangro lalu kita masak sampai mendidih setelah mendidih dan sudah mulai mateng kita beri garam lalu gula merah dan sedikit asam jawa dan sedikit penyedap jamur setelah di koreksi rasanya dan setelah isinya sudah mateng semua kita matikan api dan sudah boleh disajikan dengan toppingnya ini dia sudah selesai sudah jadi rawon kita ya hari ini jadi makan rawon temennya itu biasanya pakai sambal terasi sama perasan jeruk nipis gitu jadi aku disini kebetulan pakai lemon karena lagi nggak ada jeruk nipis ya terus toppingnya biasanya pakai kecambah yang masih kecil-kecil gitu cuma disini nggak ada yang jualin kayak gitu jadi aku pakai toge aja ya oke sekarang kita coba icip icip jadi tadi kan ditambahin sedikit apa gula merah sama apa namanya asam jawa jadi ada manis-manisnya ada asam-asamnya khas banget ya kalau misalnya kalian suka pedas waktu blender itu boleh cabainya dibanyakin jadi lebih enak terus ini ada apa namanya proteinanya tadi meresap banget ya meresap kuahnya gitu jadi kayak daging-daging gitu enak banget jadi karena tadi udah digoreng dia nggak ada mau lama lagi oke hari ini kita sampai disini selamat mencoba resepnya terima kasih udah nonton ingat like subscribe dan share sebanyak-banyaknya video aku yang belum subscribe wajib subscribe ya supaya kalian nggak ketinggalan menu-menu aku berikutnya see you thanks for watching ya teman-teman ingat subscribe, like, share, dan tekan bell notification-nya sampai jumpa di video selanjutnya